Teologi Korpus Delicti dari Pendeta Eras Sabtono menyatakan bahwa Lucifer adalah anak Allah, bukan malaikat. Dan untuk membuktikan kesalahan Lucifer anak Allah, anak yang lain harus dipakai, yakni Lucifer, Yesus, dan manusia. Lucifer, Yesus, dan manusia disebut tiga anak terkemuka ala Bapak atau anak tunggal Bapak. Pernyataan-pernyataan ini dari buku Lucifer oleh Dr. Eras Sabtono dalam halaman 124. Saya membacakan. Kalau ada pertanyaan, mengapa bukan malaikat lain yang tidak jatuh yang membuktikan kesalahan Lucifer? Jawabnya adalah bahwa Lucifer bukanlah malaikat, tetapi anak Allah. Saya akan membacakan buku Lucifer dari Pendeta Eras Sabtono dalam halaman 61. Dalam hal ini ada tiga anak terkemuka ala Bapak. Pertama, anak tunggal Bapak, Tuhan Yesus Kristus yang keluar dari Bapak. Kedua, bintang timur putera Fajal. Dan yang terakhir adalah Adam. Dan dalam buku tersebut tunggal dari Pendeta Eras Sabtono dalam halaman 204 sampai dengan 206, dinyatakan bahwa Pertama, Tuhan Yesus yang adalah anak tunggal Bapak. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya keluar dari Bapak. Yohanes 16 ayat 28. Lucifer sebenarnya adalah anak tunggal Bapak juga sebab memiliki roh dari Bapak. Manusia adalah anak tunggal Bapak. Jadi, menurut Pendeta Eras Sabtono, bukan Bapak kami yang di surga, tetapi Bapak kita yang di surga. Dan kata kita menunjuk Lucifer, Yesus, dan manusia. Itu berarti, menurut Pendeta Eras Sabtono, Bapak kita adalah Bapaknya Lucifer, Bapaknya Yesus, dan Bapaknya manusia. Paham ini berdasarkan suatu asumsi bahwa semua roh keluar dari Bapak. Sebenarnya, tidak ada roh yang keluar dari Bapak, karena roh malaikat, roh Adam, diciptakan oleh Allah, sedangkan roh Yesus ada dengan sendirinya dari kekegalan. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Dalam Injil Yohanes, kata Bapak terdapat sebanyak 116 kali. Dan Tuhan Yesus menyebut Bapak, The Father, My Father, atau Your Father. Tidak pernah katakan Our Father, Bapak kami. Kerana Yesus adalah satu-satunya anak yang diperanakan Bapak, anak tunggal Bapak. Tuhan Yesus menyebut Bapak kami ketika mengajar Tua Bapak kami dalam Injil Matius 6 ayat 9. Tuhan Yesus mengajar mereka, katanya, Karena itu berdualah demikian. Bapak kami yang di surga. Bapak kami yang berarti, Bapak bagi anak-anak yang lahir baru. Dan Tuhan Yesus sendiri tidak termasuk dalam kata kami. Maka, paham teologi korposialiti yang mengajar tiga anak tunggal Bapak adalah keliru. Serta, beruntukkan fondasi iman gereja Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius fasal 16 ayat 16. Kita akan membaca Injil Matius fasal 16 ayat 13 sampai dengan 18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apakah tamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias anak ala yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon Bin Yunus, Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, Dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaahku, Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak ala yang hidup. Kalimat, Engkau adalah Mesias, Anak ala yang hidup. Dalam New King James Version, You are the Christ, The son of the living heart. Engkau adalah satu-satunya Kristus, Satu-satunya anak ala yang hidup. Injil Matus 16 ayat ke-17, Merupakan, Salah satu ayat yang terpenting, Dalam seluruh Alkitab. Dan jumlah ayat dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama, Adalah, Sebanyak 31.101 ayat. Dan sebanyak 31.101 ayat, Dapat disimpulkan dalam satu ayat. Dan ayat itu adalah, Matus 16 ayat ke-17. Yesus adalah satu-satunya Kristus, Satu-satunya anak ala yang hidup. Mengapa Yesus disebut satu-satunya anak ala yang hidup? The son of the living God. Karena Yesus adalah satu-satunya yang diperanakan dari Bapak melalui Ruhu Kudus dan melalui parawan Maria. Di atas pengakuan iman ini, gereja Yesus dibangun. Dan selama orang percaya mempertahankan pengakuan iman, Iaitu Yesus adalah satu-satunya Kristus, Satu-satunya anak ala yang hidup. Maka kuasa alam maut tidak akan menguasainya. Seperti dikatakan dalam Matus 16 ayat 18. Saya baca lagi Matus 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus. Dan di atas patuk karang ini, Yaitu Matus 16 ayat 16. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan janjinya, Bila kita mempertahankan iman pengakuan ini, Janji ala Bapak, Alam maut tidak akan menguasainya. Di atas patuk karang ini, Yaitu pengakuan Petrus, Yesus adalah Yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menerima pengakuan iman, Jawab Simon Petrus, Yesus memuji. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di surga. Dalam ayat 17. Dan pengakuan, Yesus adalah satu-satunya Kristus, Dan satu-satunya anak Allah yang hidup. Merupakan pondokan iman gereja Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman, Di atas patuk karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, Dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Tuhan Yesus, Yaitu Dewan Gereja-Gereja Satunya, Bukan saja mempersatukan gereja-gereja, Tetapi justru, Mempersatukan agama-agama. Dan di belakang Tuhan Yesus, Ada Roma Katolik. Pernyataan bahal dari Tuhan Yesus, Menyatakan hanya Kristus, Dan olehnya menyangka, Yesus sebagai The Christ, Satu-satunya Kristus. Teologi Korpus Delecci dari Pendeta Era Susabtono, Menyatakan, Tiga anak tunggal Bapak, Yaitu Lucifer, Yesus, Dan manusia. Dan olehnya menyangka, Yesus sebagai satu-satunya anak tunggal Bapak. Menurut Teologi Korpus Delecci dari Pendeta Era Susabtono, Lucifer adalah anak, Bukan malaikat. Dan karena Lucifer adalah anak, Maka anak yang lain membuktikan kesalahan Lucifer. Dan anak yang lain adalah Adam, Yesus, Dan kita manusia. Tetapi, Kitab Suci tidak mendukung paham tiga anak tunggal Bapak. Teologi Korpus Delecci dari Pendeta Era Susabtono, Tidak didukung oleh Kitab Suci. Kita baca Ibrani Sabtu Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu, Pernah ia katakan, Anakku engkau, Engkau telah keperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi Bapaknya, Dan ia akan menjadi anakku. Kalimat, Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu, Pernah ia katakan, Anakku engkau. Firman Ibrani Sabtu Ayat 5, Mengartikan, Kepada malaikat siapapun, Tidak pernah dikatakan, Anakku engkau, Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Hanya, Ketika Yesus berinkarnasi, Ala Bapak, Memperanakan Yesus, Melalui Ruhi Kudus, Dan melalui perawan Maria. Dan hanya Yesus adalah, Satu-satunya, Anak yang diperanakan dari Bapak, Sedemikian. Lucifol adalah malaikat. Bukan salah satu anak Tuhan Bapak. Yesus adalah satu-satunya, Anak yang diperanakan dari Bapak. Sewaktu, Peribadi kedua dari Krimtas, Menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, Yesus sebagai alam, Tidak ada permulaan, Tidak diperanakan, Dan tidak disebut anak alam. Sekarang kita mau membahas, Beberapa ayat yang menyatakan, Yesus satu-satunya, Anak Tunggal Bapak. Ayat yang pertama, Yesus sebagai satu-satunya, Anak Tunggal Bapak, The only begotten of the Father, Yohanes 1 ayat 14. Dan saya akan baca, Yohanes 1 ayat 14, Dalam authorised version, Kemudian kita akan baca, Dalam akitab. And the world was made flesh, And the world among us, And we beheld this glory, The glory as of the only begotten of the Father, Full of grace and truth. Sekarang kita baca dalam akitab kita. Firman itu telah menjadi manusia, Dan diam di antara kita, Dan kita telah melihat kemuliaannya, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Sebagai anak Tunggal Bapak, Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam authorised version, The only begotten of the Father, Diterjemahkan, Anak Tunggal Bapak. Yesus disebut, The only begotten of the Father, Anak Tunggal Bapak. Karena hanya Yesus saja, Yang diperanakan dari Bapak. Maka disebut, The only begotten of the Father. Satu-satunya anak yang diperanakan dari Bapak, Yaitu anak Tunggal Bapak. Jadi, Jika Lucifer dikatakan, Sebagai anak Tunggal Bapak, Hal itu adalah hal yang amat keliru. Serta, Sama dengan menyangka Yesus sebagai anak Tunggal Bapak. Sekarang ayat yang kedua, Yesus sebagai satu-satunya anak Tunggal Bapak, The only begotten of the Son. Yawane 1 ayat 18. Saya membaca dalam authorised version, Kemudian baca dalam Alkitab. No man has been God at any time. The only begotten of the Son. Which is in the bosom of the Father. He has declared it in. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak Tunggal Allah yang ada di panggilan Bapak. Dialah yang menyatakannya. The only begotten of the Son. Diterjemahkan dalam Alkitab, Anak Tunggal Allah. The only begotten of the Son. Yang berarti, Satu-satunya anak yang diperanakan dari Bapak. Jadi hanya Yesus saja anak Tunggal Allah. Lucifer bukan anak Tunggal Allah. Malekat, termasuk Lucifer, Diseru-satunya anak oleh karena penciptaan. Bukan karena diperanakan atau dilahirkan. Hal ini dijelaskan dalam Ayub 1 ayat 6, 2 ayat 1, 38 ayat 7, dan Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adam juga diciptakan oleh Allah. Maka disebut anak Allah. Lukas 3 ayat 38. Jadi, anak Tunggal Bapak di only begotten of the Son. Hanya Yesus saja. Lucifer bukan anak Tunggal Bapak. Lucifer adalah sekadar malaikat. Ayat yang ketiga, Yesus sebagai satu-satunya anak Tunggal Bapak. He only begotten of the Son. Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world that He gave His only begotten of the Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. He gave His only begotten of God's Son. Bapak pertama kali memiliki anak. Dan anak yang dimiliki oleh Bapak menjalankan hidup di bumi selama 33 tahun. Dan ketika di atas kawai salib, Bapak menyerahkan anak yang Tunggal. Tidak menyerahkan dirinya untuk menembus umat manusia. Maka, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melanggap beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus saja. His only begotten Son. Anaknya yang Tunggal. Ayat yang keempat. Yesus sebagai satu-satunya anak Tunggal Bapak. The only begotten Son of God. Yohanes 3 ayat 18. He that believes on Him is not condemned. But he that believes not is condemned already. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Tunggal Allah. Di only begotten Son of God diterjemahkan anak Tunggal Allah. Yesus saja anak Tunggal Allah. Bapak memperanakan hanya Yesus saja. Maka Yesus disebut anak Tunggal Allah. Di only begotten Son. Ketika firman itu yang adalah Allah menjadi manusia. Bapak memperanakan Yesus. Maka Masmul 2 ayat 7 Pisa Rasul 13 ayat 33 Ibrahim 1 ayat 5 Ibrahim 5 ayat 5 semuanya bersaksi. Anakku engkau. Engkau ku peranakan pada hari ini. Pada hari ini. Yaitu dalam waktu. Bukan dalam kekekalan. Bapak memperanakan. perasaan pada hari ini. Menunjukkan waktu tertentu. Yaitu pada waktu parawan Maria mengandung oleh Ruh Kudus. Hanya Yesus saja diperanakan dari Bapak. Maka disebut di only begotten Son. Anak Tunggal Allah. Ayat yankau lima. Yesus bagai satu satunya anak Tunggal Bapak. His only begotten Son. Satu yankau empat ayat tunggal Allah. And this was manifested the love of God toward us. Because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah memutus anaknya Tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. His only begotten Son diterjemahkan anaknya yang Tunggal. Hanya Yesus saja anak Tunggal Allah. Teologi Korpositelekti dari Pendeta Era Sabtono menyatakan Lucifer Yesus manusia semua adalah anak Tunggal Bapak. Olehnya menyangka Yesus sebagai satu-satunya anak Tunggal Bapak dan banyak orang dibinasakannya ke dalam lautan api yang kekal. Fundasi iman gereja Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya Kristus satu-satunya anak Allah yang hidup yaitu anak Tunggal Bapak. dan bila kita memudahkan pengakuan iman bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya Kristus hanya Yesus satu-satunya anak Allah yang hidup yaitu anak Tunggal Bapak maka Allah tidak akan menguasainya sesuai dengan Matis 16 ayat 18 itu berarti orang percaya setelah meninggal ia tidak diturunkan ke dalam dunia orang mati tetapi langsung dibawa ke surga dan menunggu kebangkitan pertama. Pendeta Erasus menyatakan Yesus a son of God bersama dengan Lucifer dan manusia Yesus adalah a son of God kita mengatakan Yesus the son of the living God artinya anak yang dipanakan oleh Bapak hanyalah Yesus maka Yesus disebut the only begotten of the Father atau the only begotten son anak tunggal Bapak atau anak tunggal Allah teologi korposiality dari Pendeta Erasus adalah teologi yang menyatakan tiga anak tunggal Bapak yaitu Lucifer Yesus Adam arti sesungguhnya daripada paham tiga anak tunggal Bapak adalah olehnya menyangka Yesus sebagai anak tunggal Bapak dan olehnya meruntukkan fondasi iman gereja Yesus Tuhan hal itu mengakibatkan banyak jiwa dibinasakan dilemparkan ke dalam lautan api bagi kita Yesus adalah the Christ satu satunya Christus the son of the living God he only begotten son he only begotten of the father jika kita mempertahankan iman kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Kristus Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang hidup yakni anak tunggal Bapak olehnya Allah maut tidak akan menguasai kita setelah kita meninggal dengan mempertahankan iman kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Kristus Yesus adalah satu-satunya anak tunggal Bapak kita mengalahkan kuasa alam maut di zaman murtad ini Bapak kami mengalahkan syukur karena kami mengatahui bahwa ayat dalam kitab suci sebanyak 31,101 ayat disimpulkan dalam satu ayat Matius 16 ayat 16 Yesus adalah satu-satunya Kristus Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang hidup dan kami mengerti bahwa diatas panggapan iman ini yaitu Yesus adalah satu-satunya Kristus Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang hidup maka gereja Tuhan dibangun dan selama orang orang percaya mempertahankan iman ini maka kuasa alam maut tidak bisa memuasai Bapak kami rindu akhirnya kami tetap berjalan menjelaskan hidup kami di jalan yang sempit di jalan kebenaran walaupun dunia ini penuh dengan penyihatan atau murta kami tidak mau bersuka cita dengan kecidakbenaran tetapi kami mau bersuka cita dengan kebenaran terima kasih Bapak kita lang lama ini kami terima kasih